Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustadz saya punya kakak atau punya adik Nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu Di dunia ini Jadi dia cerita tentang saudaranya Yang saudaranya itu, orang tuanya punya utang sama saudaranya Ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran, belum melunasin utang sama anaknya sendiri Allahuakbar Kayaknya orang ini belum dengar hadith Nabi SAW yang diruwayatkan oleh Imam Ahmad Apa kata Nabi SAW Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik Bapak kamu